Halo teman-teman, pada video ini saya akan mengganti kabel sepedometer ya atau tutorial cara mengganti kabel sepedometer sendiri nah kabel sepedometer itu letaknya disini ya ini nyangkut masang kesini ya jadi ini putus jadi bagian ini bagian sepedometer tidak mau jalan ya kilometernya, ini kilometernya masih 8000 oke langsung saja kita akan ganti yang pertama kita harus melepas batok ini ya sepion harus dilepas bagian sini diputar ke sini kemudian bagian kiri putar ke kiri juga ya ada yang biasanya ada yang lawan arahnya ya kalau ini sama ya ke kiri semua kemudian baut-baut ini dilepas semua disini kiri kanan ada dua ya kemudian bagian leher ada dua juga disini bagian kanan dan kiri nah ini sudah siap dilepas ya nah ini sudah siap dilepas ya tinggal kita tekan bagian sini dan agak didorong maju ya ini kita tekan karena penguncinya di daerah sini nah bagian ini pentolan ini ya pentolan ini kita tarik ke atas dulu nah kemudian didorong maju bagian sini juga ada pentolan ini kita tekan ke bawah dan didorong maju ke sana nah ini ya obeng kita masukkan ke sini kemudian di bawa congkal ya karena ini ngunci disini dan ini penahan ya ini nahan ini nahan ini ngunci ke bawah ini harus ditekan dulu ke bawah oke langsung kita lepas saja nah kemudian kita urutkan ini ya kita masukkan yang barunya ini atau seperti ini saja biar tidak salah masuk ya ini kita buka dulu kodenya kvb ya kodenya kvb nah disini biar tidak perlu membuka ini caranya seperti ini ya ini kita copot dulu ulirnya ya nah ini kan yang lama ya ini yang lama kita copot nah seperti ini kemudian kita sambung yang baru nah ini kita masukkan ke sini ya kita turunkan pelan-pelan jangan sampai copot sehingga jalannya atau masuknya ini mengikuti yang lama nah ini kita turunkan pelan-pelan jadi kita tidak perlu membongkar dek-deknya ya tinggal kita pas-paskan nah ini sudah keluar dari bawah ya nah ini sudah keluar kita masukkan ke ini ya jalurnya ini dan bagian atas ini kita pasang aja ulirnya ini kita kencangkan juga biar tidak copot oke sudah kencang nah ini tadi kan bagian ini saya lepas dulu teman-teman ya nah ini kita tambah setempet biar lebih awet ini kita oleskan setempet dulu biar tambah awet tidak mudah putus ya nah kita oleskan sedikit-sedikit aja kalau banyak-banyak ya percuma ya nanti akan hilang lagi setelah kita oleskan setempet tinggal kita masukkan ya ini atas bawah sama aja nah ini kita masukkan sampai mentok di atas dan ujung bagian sini kita masukkan di roda depan nah ini seperti ini kita putar-putar nanti kelihatan di atasnya jalan ya ya nah ini tandanya sudah masuk ya sudah masuk di lubang yang atas kemudian bagian ini kita pasang disini kita dorong aja pelan-pelan nah sudah ini sudah kita bisa tes buat jalan ya nah seperti itu teman-teman cukup mudah ya cara mengganti kabel spedometer pada motor honda pit untuk motor vario juga hampir sama seperti itu ya tinggal dilepas kepalanya kemudian dimasukkan ke lubang yang tadinya kalau tidak kelihatan biasanya harus membuka deck ini ya atau biasanya kalau kabelnya sudah dilepas ya kita harus membuka ini tapi kebanyakan yang patah itu bagian bawah bagian bawah sini jadi masih ada sisa disini ya jadi dari atas tadi caranya cukup dimasukkan di ini yang lama dimasukkan kemudian diturunkan biar melewati jalur yang kabel lama oke teman-teman seperti itu caranya terima kasih sudah menyimak sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya